MZR warga Jalan Sumber Alam Kabupaten Kota Baru pelaku pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah pada Senin lalu di salah satu kamar hotel di Banjarmasin berhasil dibekuk aparat gabungan pada Senin malam lalu. Polsek Banjarmasin Tengah ungkap kasus pembunuhan anak di bawah umur berinisial YA berumur 14 tahun di salah satu hotel Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah Senin siang. Tidak sampai 24 jam aparat gabungan dari Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin, dan Polsek Banjarmasin Tengah meringkus pelaku berinisial MZR, warga Jalan Sumber Alam Kabupaten Kota Baru saat menuju ke Barabai Kabupaten Hulus Sungai Tengah. Kapolresta Banjarmasin Kombespol Rahmat Hendrawan didampingi Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Irwan Kurniadi mengatakan. Korban berinisial YA diketahui tewas setelah ditemukan di kamar Hotel 308 sekitar pukul 10.00 Wita Senin lalu. Berdasarkan keterangan Kapolrest, kejadian bermula setelah pelaku dan korban sepakat berkencan melalui aplikasi media sosial dan bertemu di hotel kawasan Jalan Haryono MT dengan iming-iming korban akan dibayar 4 juta rupiah selama 2 malam. Nah setelah kejadian itu dibutuhlah tim, dibutuh tim, kemudian ada tim Polda juga, ada Polrest juga, Pesmov ya, semaksud-maksud saya karena memang saya sampaikan, kejar pelaku sampai dapat. Pelaku ini for help ke menuju, tujuannya mau ke mana? Ke Birayang, ke Barabel. Ternyata ada satu mobil di sweeping, ada yang mirip dengan pelaku, main dapat. Itu kerja jam malam hari, jam 9. Atas kejadian pembunuhan tersebut, pelaku dikenakan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur dan Pasal 380 KUHP Undang-Undang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 30 tahun penjara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainus melaporkan.